Kepalaan yang tentunya sangat disayangkan, dilakukan justru oleh pemain yang sangat kita harapkan yang bisa membawa jumlah sekitar untuk lebih berpesta. Asnawi Mangkualam berpotensi kembali tampil pada pertandingan antara Australia dan Indonesia di babak 16 Piala Asia 2023 di Stadion Jasim bin Hamad Alrayan, nanti malam. Jangan lewatkan momen ini. Siapkan diri Anda. Saksikan dan dukung Timnas Indonesia malam ini. Mari bersama menciptakan sejarah malam ini. Sebelum melanjutkan, buat para netizen. Keluarkan satu kalimat penutup untuk memberikan semangat kepada pemain Timnas yang akan menghadapi pertandingan krusial melawan Australia di Piala Asia. Jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Shin Taeyong yang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silakan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi, Garuda. Pada pertandingan melawan Jepang yang berakhir 1-3, Asnawi tidak mendapatkan kesempatan bermain di bawah kepemimpinan Shin Taeyong. Kapten Timnas Indonesia, Sandy Walsh, menggantikan posisi Asnawi dan berduet dengan Jakob Sayuri di sisi kanan. Untuk pertandingan melawan Australia, Asnawi berpotensi kembali bermain sebagai back kanan di bawah arahan STY. Sandy Walsh, yang tampil baik dalam dua pertandingan terakhir, kemungkinan besar akan bermain sebagai back tengah bersama Jordi Amat dan Justin Hupner. Trio back tengah Walsh, Amat dan Hupner menunjukkan performa memuaskan saat Timnas Indonesia mengalahkan Vietnam 1-0. STY diperkirakan tidak akan membuat perubahan besar dalam susunan pemainnya. Secara keseluruhan, Shin Taeyong sudah memiliki formasi starting 11 yang tetap untuk Piala Asia 2023, dengan Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, Jakob Sayuri, dan Rafael Struik selalu menjadi andalan tim Garuda. Hernando Ari tetap menjadi keeper utama Timnas Indonesia, sementara untuk posisi Egy Maulana yang mengalami cedera STY berpotensi memasukkan Witan Sulaiman sebagai penggantinya. Di kubu Timnas Australia, pelatih Graham Arnold juga diprediksi tidak akan membuat banyak perubahan. Matt Rian, Aziz Bihai, Harry Soutar, Jackson Irvin, dan Connor Matt Calve kemungkinan besar akan tetap menjadi andalan. Di lini depan, Australia diperkirakan akan menurunkan Martin Boile dan Mitchell Duque. Sementara itu, Timnas Indonesia tidak boleh dianggap remeh, terutama karena Australia tampil sebagai juara grup B. Berikut adalah tiga senjata yang dapat dimanfaatkan Indonesia untuk mencetak gol ke gawang Australia di babak 16 Piala Asia 2023. 1. Lemparan ke dalam arhan Lemparan ke dalam peratama arhan telah terbukti menjadi senjata berbahaya dalam fase grup Biala Asia 2023. Timnas Indonesia dapat memaksimalkan kembali keberhasilan senjata ini untuk menembus pertahanan Australia. 2. Serangan balik Timnas Indonesia telah menunjukkan peningkatan kinerja dari pertandingan ke pertandingan di Biala Asia 2023. Taktik pressing dan serangan balik, terutama melalui Jakob Sayuri di sayap kiri dan Marcelino Ferdinand di sayap kanan, dapat kembali digunakan untuk merobohkan pertahanan Australia. 3. Bola mati Pemanfaatan bola mati atau set-pis, baik itu sepak pojok maupun tendangan bebas, bisa menjadi peluang bagi Timnas Indonesia. Beberapa pemain andal seperti Marcelino Ferdinand atau Mark Klopp dapat dimanfaatkan untuk melepaskan tendangan bebas yang akurat. Sekali lagi, pertandingan antara Australia vs Indonesia dijadwalkan berlangsung pukul 14.30 waktu Qatar atau pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Anda dapat menyaksikan langsung pertandingan Indonesia vs Australia di RCTI mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat atau melalui live streaming di Vision Plus. Dalam sejarah pertemuan head-to-head, Indonesia dan Australia sudah bertemu sebanyak 18 kali, dengan Australia meraih 18 kemenangan. Namun, perlu dicatat bahwa satu-satunya kemenangan Indonesia terjadi pada grup 1 kualifikasi Viala Dunia 1982, di mana Indonesia menang 1-0 berkat gol Ristianto di Stadion GBK pada tanggal 30 Agustus 1981.